bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasih ya Alhamdulillah, bisa ke Washington doanya weird when we came it was snowy keren iya bener ada di mata-mata makasih buat teman-teman imam masjid hari dan kawan-kawan buat dubas kita yang humble sekali teman-teman buat orang tua disini dan itu saja buat PSB dan donator-donator yang sudah menerangkan kita yang baca kita yang patehan dulu semoga pengajian kita ada maaf sekaligus sebagai doa buat yang belum berjodoh jadi doa kenapa coba alfatea itu jadi doa padahal misalkan without saying anything but just read it just read alfatea tapi dikaming doa kenapa? oh gimana ya alfatea kok bisa di doa nanti tantangan mesjid kalau udah jadi itu persoalan pendapat hati-hati gara-gara pendapat yang beda bisa becara jadi tugas kita semua selain berdoa supaya masjid makmuh doa juga supaya ahlu masjid gak boleh berantem bisa jadi kita beda tapi masaya yang ada yang sama cari yang sama ya kalau soalan yang beda ya lah yang ahmalunan walaikum ahmalunan kenapa ya coba ya sebelum kita baca patehan ya bacanya mantep kok bisa bisa jadi doa apa ya tanpa membaca apapun dari bentuk doa kecuali emang bacanya alfateha saja pertama karena alfateha itu isinya alfateha containing ya the pujian pujian apa yang bisa praise praise containing praise to Allah subhanahu wa ta'ala and Allah himself yang teaching us the best words for MQE2 awusinir yang walaikum ya ni gilaayah atani in the second verse alhamdulillahi atani and winyuk kita tahu bahwa siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya so when we know the meaning of second verse terus kita bacanya emang bener-bener hati alhamdulillah alhamdulillah di kami doa gitu terus apa yang lain kalau kita bersyukur kan dijauhin balap dijauhin itu balap kalau kita bersyukur maka ketika kita membaca syukur sesungguhnya kita seteng protekting oh wah belum lagi yang lain insyaallah jangan baca sesungguh fatiha jadi doa amin insyaallah yang belum punya cucu oh cucu ya bener iya biar anak turunnya jadi hafiz hafiz saya share apa namanya our dream untuk ke depan kita punya ambasador yang hafiz keren kan jadi ambasador kalau masih sambutan baik sebelum saya ngasih sambutan mari kita baca seluruh baklom asik ya kita punya presiden ya kan bener-bener nanti presiden yang hafiz kurang tiap pagi presidennya muncul di TV sebelum sebelum melayan ke laut sebelum petani ke sawah sebelum anak-anak pergi ke sekolah sebelum mahasiswa-mahasiswi pergi ke kuliah sebelum bekerja-bekerja pergi ke kantor harus ating berada kekurah mungkin presiden itu mungkin atau itu mungkin Benar, benar. Saya diundang oleh dua sekolah di Singapura, Al-Irshad dan Al-Junaid, the best school, the best islamic school in Singapura. Itu mereka primary untuk menyiapkan the future leader. Saya termasuk yang diundang untuk coloring the next future leader. Baikur ayah, walaikur ayah. Walaikur ayah jalan di sekolah Al-Irshad dan Al-Junaid. Tiga ribu orang. Tiga ribu orang. Tiga ribu orang. Tiga ribu orang. Memorizing Quran. Setiap hari. Satu ribu ayah. And the first ayah, the first ayah, saya tuh langsung yang kemudian memimpin. Nangis ayah mata saya. Dulu ayah mata saya netes kalau dia lagi utang. Aku nih. Sekarang netes ayam-ayam di kose apa ya. Dia akan mengambil anak-anak pada waktu bulan. Lalu kita buka YouTube. Jepang. Anggara-negara yang non-anak. Insya Allah. Bukan tidak mungkin gitu. Bukan tidak mungkin dream 2.0 ini bakal happening. Jadi, misalkan. Hari pertama bulan Sucya Romatul ngumpul misalkan. 6 kepala negara misalkan. Pertemuannya bukan di Istan. Di Istiqlah. Setiap kepala negara mimpin dua rokat. Sebagai Tuan Romatul. Sebagai Tuan Romatul, ya kan. Presidernya puluh Indonesia mimpin isyad yuk. Siapa ke? Ya lah kita sih. Enggak penting lah. Kita melahirkan. Nanti rokat yang pertama dan kedua yang mimpin misalkan. Malaysia. 3, 4, 50, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Bantian. Insya Allah. Buat orang sakit. Menendai dengan keberkahan seluruh perfatehan. Dia bisa semua jadi sakit. Amin. Apalagi? Ini punya utang ya. Biar di mana sih? Ini muka-muka kartu kredit ini. Kayaknya sama kartu. Yang namanya di luar negeri ya. Kita benda lah. Supaya meninggal gak punya utang sama sekalian. Amin. Buat yang paling kerja. Yang paling sehat. Amin. Yang paling banyak umum. Yang paling banyak. Yang bisa wafat dalam badan. Amin. Buat yang memperkih haji. Ada yang memperkih haji? Menakhir-menakhir. Menakhir. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Maka punya Allah. Bukan punya yang punya bid. Maka punya Allah. Maka belongs to Allah. maka bilang ke Saudi atau Indonesia maka pun li ilafi Qurayshin li ilafi li haba tashrikai dan li abudu siapa rabba hadal baik Allah SWT minimal umroh daya yang belum haji umroh daya umroh kulat suci Ramadhan setulah yang terakhir kalau bisa Al-Fatiha makasih ibu-ibu bapak kakak-kakak semua ada-ada yang hadir ibu ruta besar ada istri saya yang di belakang depan ke depan mana mak 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 jasa piang lenang diri mak masalah wierda aja deh gimana wierda wierda sih wierda sini saya punya cita-cita jadi diploma sini saya permisi jalan kasih jalan kasih jalan kasih jalan kasih jalan kasih jalan tempat eh waktu kecil 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 masalah cip panget si duit jenekan kasih hadiah kasih hadiah ibu-ibu sini dia punya anak hafif-hafif dolar Mereka berapa? Dia seponanya di Jordan Tapi karena situasi Kita tarik Kita taruh di Boston Ape juga sempat aja Gimana? Masih sempat aja Masih sempat aja Tinggalnya ada siapa? Masih sempat aja Aruzubillah Minashaytaan Wajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim 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 Wabashir الذina aminu anna lakum falama sidqin inda rabim Kala lakafiruna inna hada nesahirun mubim Inna rabkuhu allahu aladhi khalaqa assamaawati walarud bilhak Inna rabkuhu allahu aladhi khalaqa assamaawati walarud Walarud fi setta ayyam thumma istwaa ala arsh yudabbiru ala arsh Ma bin shafi'i illa min ba'ad idnith Zalikum Allah rabukum fa'abuduuhu Afala ternkehuun Zalikum Allah rabukum Terima kasih dekat Besok mau talk show di eh di VOA kan Insya Allah Tentang cara ngapak kurang Bang bagus nih ngapak di sini bisa ngajar Anak-anaknya adik-adiknya dia gitu Nene-neneneng boleh Insya Allah Makasih kan Doain deh Namun Bisa jadi anak kesalahan Ibu kalo pengen punya anak kayak gini Nikah Cari Anak siapa yang pengen ngapak kurang Terus dia nggak punya Ibu ini Ibu ini Ibu ini Ibu ini salah satu jalan Ibu ini Cari guru-guru kurang Yang hidupnya Yang hidupnya Nggak dari anak muridnya Terus dia Miskin punya Terus kasih duitnya Tanggung listrik Tanggung airnya Ganti karpetnya Tikernya yang yang baru Tarik kurang yang lain-lain Berarti yang kurang apa Kayak itu yang bikin latihan Anda cucuk Isabel Insya Allah Insya Allah Selalu bina Apa Kita talking about giving ini Ngomong-ngomong tentang sederka Ya Ape foto-foto aja langsung Nih yang gak tahan fotonya ya Aduh-hatu, aduh ampun Di apa, dikoyok terus, ada yang muter Aduh, kemalu, muter lagi Mudah-mudahan disini gak begitu deh Saya yang kata pidemani foto Udah menik foto Gimana? Panjang umur ya Saya itu tahun 2000 berapa, tahun 2007 ya It was 2007 Highstock World TV Yang nasional TV, Trans TV Saya cerita menengah Ini cerita di cerita nombor semangat So, I talk to my people In front of TV Allah has his promise If you give him one Allah will pay you I remember Januari 7 Januari 7 Januari Saya bicara Terima kasih telah menengah Tidak kurang lebih seperti itu Pakai salah yang penting paham Mereka berdiri. Mereka berdiri. Mereka berdiri. Berdiri dan mendengar. Di bukapan yang terlalu ada, Tidak semua orang bisa dapat hidaya. Mereka berdiri. Mereka berdiri. Mereka berdiri untuk orang lain? Lalu. Lalu. Mereka berdiri. Suami istrinya ini. Waktu pertama kali dengar. Tidak seperti sendal. Sendal itu kan kiri kanan. Yang kanan jalan, kiri ngikut. Kiri ngikut, kanan. Ada kalanya suami istri tidak seperti sendal. Suami yang lari, istri dimuat. Tapi si suami berdiri. Ada kalanya si istri yang membuat. Si suami yang lari. Istri pagi, salat malam. Suaminya kok. Si suami yang lari. Lu salat malam. Gua kapan? Lu jadi merdoyan. Belum tentu. Asli belum tentu. Belum tentu. Soalnya senang gitu ya. Kita diizinkan kuasa sunat. Tapi iya. Belum tentu. Makanya bersyukur lah. Kita-kita. Ibu bapak datang bersama gua. Bener. Nyapin nyawur kedua. Buka kedua. Cakut. Cakut. Yang gak cakut. Betiga gimana cerita. Sama anak-anaknya. Sama anak-anaknya. Mau jadi jelasin. Ini. Waktu pertama kali dia denger saya. Ibu dua nih. Enggak raku. Si suami bilang. Bener nih. Bener nih. Rupanya ya. Ada cerita tuh. Ada backstorynya. Dari awal ya. From the beginning 2006. Dih ngumpul duit. Gocak. Cepet. Gocak. Cepet. Dua ratus. Dari ratus. Gocak pula. Buat apa ya. Buat bayar kontrakan dia. In the end. Of 2006. Dia punya kontrakan. Disitu dia dagang. kalau dia gak bayar dia punya rent house ini maka dia harus pindah pindah kalau seorang pedagang jangan pedagang ya pindah buat kita-kita aja pusing tuh masalahnya keretanya masuk olah mana kamu nih segala macam nah rupanya dia kumpulin duit dia tuh seperti kita-kita sebagian kita kan gitu kita ini kan punya apa ya punya ajaran dari kecil sedikit demi sedikit lama-lama habis nah sedikit demi sedikit lama-lama habis juga eh kayak pernah nabung aja kita begini coba ya sebulan sejuta ini kalau sepuluh bulan jadi berapa eh gak biasa nabung habis dimana-mana orang nabung sejuta nih ceder 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 sepuluh bulan tinggal tiga juta ada-ada judul nih bulan kelima cesar lah bulan keenam anak-anak sekolah lah enggak ada dua nabungnya tuh salah yang bener-bener yang bener tuh cuma dua dua yang pertama lu darat nah ngapain yang kedua tuh segera itu aja kalau nabung waduh diboongin bankers oh ini ada yang terserah wordbank ya ah gue sih belum kita kena biaya di administrasi kalau kita beli pulsa disitu kita beli listrik disitu kita bayar kredit disitu betul lah kecuali kita punya niat lain baru bener-bener nabung apa niat lainnya ikut bangun ekonomi oh jangan salah tuh jangan niat nabung buat aman bosak ya mau bener-bener bisa aman enggak niat betulnya Allah bikin aman jadi niat nabung yang paling bener itu ini kita nabung di bank supaya ekonomi orang pada jalan gitu itulah satu-satu yang niat di rumah tarif yang reasonable for us to save our money in bank kalau enggak stupid choice stupid choice eh bener sih ngomong-ngomong tapi kalau kita ngawaitunya lelai kala untuk memfatu orang it's a pinter choice smart choice smart choice oke di situ kan ngasih odok ini balik lah cerita kita nah oke kita ngomong buat bayar dia punya kontrak kontrak berapa duit bukan ya kontrak aneh korang tepi berapa saya agak-agak lupa ingat 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 sedikit itu sekitar 1,4 tapi dia berhasil ngambung juta biasanya 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 kalau ibu bapak butuh satu orang bapak terus udah ada sejuta what will you do binjem binjem jujur there's the jujur man the last man if we need a million and four hundred thousand rupiah and already one million what will we do we borrow for the rest gak belajar kenapa kita pilihnya seperti itu karena kita gak ada ilmu yang lain apa ilmu yang lain ilmu minta ilmu minta 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 mertua terutama minta sama yang kedua ilmu sederta yang satu ini ilmu minta yang kedua dengan teori 1,4 dia punya butuh pakai sederta yang harusnya dilakukan adalah dia kurangin masih tinggal 400 sisanya berapa berapa rest 400 thousand oke if you want to get 400 thousand what should you do give 40 thousand nah gitu the logical thinkingnya seperti based on the promise of Allah he will give you 10 times give him water kemudian mulai lancar terakhir yang mau sambil aneh kursus dulu ini perjalanan berapa yang berasa pengennya belanja lihat pinter namun itu saya wakil 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 benar harusnya dilakukan adalah kalau yang menurut 400 ribu yang minum berapa duit yang lo punya sejuta ambillah 40 ribu buang untuk yang 40 nanti jadi berapa bukan tinggal berapa if you have one minute you give 14.000 for Allah pertanyaannya harusnya becoming berapa jangan bahasa inggris total jangan serahkan semua selamat pagi jangan semua good morning you have to introduce your language you have to introduce your bahasa selamat pagi please open the pintu oke if you want punya sejuta udah punya sejuta bukan bersupur malah jadi online marah avoid anything you already give you 1 million why are you looking for us kenapa belum tak balik ke Allah ingat ngomong doang masalah ya Allah udah ada sejuta 400 dia pengen teman dia apa ini mestinya lo hitung betul gak kenapa jadi nyari yang lain oh salah udah dikasih tanah kebiasaan kita kalau mau bangun nyari orang Allah bilang ini ngasih tanahku i'm a believer i give you land you wanna build the house on your land oke i never fikir saya gak bisa ngasih you think i cannot build it for you oh salah 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 bukan soal gak sedekahnya sebenarnya gak mintanya tau gak bukan soal gak sedekahnya tapi intinya mint diingkat sedekahnya gak dosa yang dosa itu gak percaya kalau gak sedekah sedekahkan citu tau bukan dosa bodoh tapi kalau gak percaya gue kafir if you deny you kafir tapi kalau gimana gue pernah gak percaya sih percaya cuma dia ragu-ragu aja yang disebut ragu-ragu bodoh gak paham gitu aja gak berani tapi gue ah gue gak percaya nah diurusan kebutuhan kita dosa kita gak becet gila dikasih tanah malah nyari duit buat renovasi dari pinjaman gue pagi-pagi masuk lagi masuk lagi masuk lagi ke tanahnya bawah sejahat sama duhan aja di atas tanah pasang semangat pencet don't listop jangan nganggu gue lagi duhan tinggal maju semua inna duha tinggal maju-tang wal-maha wal-jam-anam wal-jamanam wal-kum-adam wal-kudratam wal-hismanam wal-tanahan tanah semua punya Allah punya Allah kenapa bilang gak minta minta aja ya udah dikasih kayak gini jing, ente dikasih cincin sama orang tua ente punya kebutuhan cari sana cari sini gak kamu, tiba-tiba mutusin jual cincin iya, yuk keren banget oh, ma kenapa kamu mau ngomong, ma kenapa emang kamu ngomong kan ma bisa ma jangan dicua cincin itu cincin peninggalan sumemah yang ketujuh loh kemudian dikasih tanah, aku minta yang layak ikutin saya, ikutin saya selamat menikmati 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 Pola Kamu Bima Tadi rame-rame pada hampal Nih ibu-ibu Washington Dan seluruh ibu-ibu yang pada hadir Yasin itu 83 83 83 83 Memorasi Apalagi One day one ayah Satu hari 83 hari Coba Satu hari Hari pertama Ya 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 Sudah apal jadi imam Ini Assalamualaikum Jari Ini Karena Karena Ngafal terbaik itu dipakai Dipakai Jadi imam Apal satu langsung jadi imam Pertama kali Pertama kali mungkin Bu Suami ibu berdiri jadi Tetap Modalnya jadi imam apa Modalnya jadi imam Bukan Dem 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 Kasih tau nya mah Saya jadi imam Salam Maghrib Kita baca Salam Masjid Salam Masjid Salam Masjid Oh Makjid Oh Kalau Ini Ini Sayang Orang 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 saya pengen ya ada program nanti dari imam dan dari Nusantara Foundation yang ini Amerika mahafad Amerika mahafad Amerika mahafad gak ada orang Amerika yang muslim khususnya yang ngejuangin dia ngakal begitu dia pulang 10 tahun yang akan datang dia sudah jadi hafad nafilo juga iya loh ngapain coba di sini wakunya banyak kasih lah 5 menit buat apa saling-saling salamualaikum salam-salam salam-salam adik nanya adik nanya adik nanya adik nanya sampai 6 menurut masih doang adik yang paham rupanya adik nanya adik nanya adik nanya adik nanya paham rupanya Tuhan masih dulu, nampal dulu Kira-kira tujuh hari, seminggu, nanti datang lagi Waalaikumsalam Mau jadi imam lagi Iya, jadi imam lagi Yasin lagi Iya, Yasin lagi Have you done? After seven days Okay Seven ayat Semua sefukum Terima kasih atas Terima kasih Kedemati Yasin Salih Farid al-Naziri, 3 raka'at Imamah, Shabbat al-Tahsh Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ihdinas siraqan mustangim Siraqan lathina an'an ta'alayhim Ghyrin mawtubi alayhim Walak sdalim Kemarin emang baru satu ayah Tapi cu deh, seven ayah Kita bagi dia tuh Rokat pertama, four ayah And then the second round, three ayah Kenapa solat ibu bapak ga pernah enak? Makanan itu Solat malam, amok belum? Kenapa gue liat lagi? Sebelah selokan itu tuh Malaikat juga di pur Malaikat yang sebelah aja Amin Paling sama yang paling Tapi kalo bacanya beda-beda Kejutan Yosokin di angel Oh Wah Setiap hari Malaikat Ngatoknya Gumbi Apa lagi? Tiap hari Tiap hari Tiap hari Ayo kita baru-baru Pak ayah Ya Terima kasih. 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 Bukan aneh beliau ya, tapi rata-rata begini, yang gak tau itu, apalagi punya pengalaman sial Misal gitu, abis ototong malah dipecah laku, terus gak ada banyak sangkanya, belajarnya segitu-gitu Gak mau nampak, ya udah mati deh, untungnya Allah itu marah, Murshid ya, dia itu, apa namanya, Roshid, Mama, memberikan isyadaan, kadang-kadang, after 3 years, dia baru mau ngahamin, baru understand, oh, 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 jadi dia balik lagi Lalu, mbak, rata-rata orang, ampun deh, merci, tukang masjid ini, butuh duit 1,4 juta rupiah Di dalam waktu yang singkat, saya berusaha masukin Amerika no-rapa, masukin soal tau ibu, termasuk masjid, hati-hati masjid Masjid ini itu bukan karena donatum, kalau kita selalu ngomong, kita jadi pengurus, dosa Dosa, kita jadi pengurus nih, bukan kita jadi dapet duit, dapet amal orang, jadi dosa Kenapa? Karena menggantungannya sama jemaah Padahal kan yang bangun di masjid juga, bukan orang sini juga hitungannya, bukan tinggal di sini Haruslah kan kita balik lagi ke posisi itu, yang bisa mendanai ini siapa? Nah, kalau kita sama-sama nih, jadi ngarapin sama jemaah, waduh, celaka juga Jemaah sama sosok warga, ini gini, misalnya kenapa Yang aneh juga gitu kan, apabila aneh berdiri di sini, lalu menganggap, anda lah yang akan menghidupkan masjid Dosa, dosa, sobat sih, emang siapa bisa mendanai masjid? Apakah duit kamu bisa menghidupkan masjid? Ya ma Tauhid atau adik, kenapa kita mesti minta mereka sebetul? Kita bukan minta, kita yang ngajarin Lo yang sudah kalah, boleh ma? Enggak mau kan udah gue bilang Lakukan sama Israel aja Ini orang yang beli ya, coba ya Enggak lah ya Judulnya bukan asking mas, tapi teaching Judulnya bukan hoping, tapi teaching, kita yang ngajar Ibu Bapak yang merata Allah orang begitu tahu tentang janji Allah When he knew That the promise from Allah SWT Is always true Is always true Asalkan montrer Yasin Men Genama asal Asal unos Un Shal Samb patent ibul selamat menikmati 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 si suami bilang si suami 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 si suami